...presenting former UFC heavyweight champion, Brock Lesnar! Buat penggemar acara gulat WWS McDowen, nama Brock Lesnar tentu sudah tidak asing lagi. Brock Lesnar nyatanya tidak hanya ahli di olahraga gulat, namun juga di bidang atletik, American Football hingga bela diri MMA. Brock Lesnar tercatat sebagai satu-satunya pegulat yang bisa memiliki gelar juara dari ajang UFC Championship dan juga WWE World Championship hingga detik ini. Brock Edward Lesnar lahir pada 12 Juli 1977, dibesarkan di daerah peternakan sapi perah di selatan Dakota. Ia merupakan seorang keturunan Jerman, kedua orang tuanya sama sekali tidak berhubungan dengan karirnya saat ini, yakni berprofesi sebagai petani. Saat kecil Brock sangat suka membantu ayahnya untuk angkat-angkat barang di peternakan. Melihat Brock mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh seorang anak kecil di usianya, ayahnya mendaftarkan Brock untuk ikut olahraga gulat. Tampaknya Brock juga sangat senang dengan olahraga tersebut dan mulai serius menekuninya. Semenjak di sekolah ia sudah aktif ikut kejuaraan gulat, hingga ia pernah mendapat juara ketiga perlombaan gulat di daerahnya. Namun setelah lulus sekolah, ia justru tertarik untuk bergabung ke militer, namun naas ia gagal tes karena ternyata ia memiliki buta warna. Karena gagal menjadi tentara, ia memutuskan untuk lanjut kuliah. Karena memiliki prestasi dalam bidang gulat, ia mendapatkan beasiswa dari Universitas Minnesota. Di kampus tersebut ia tinggal bersama salah satu senior pegulat, yakni Shelton Benyamin. Lesnar banyak belajar gulat dari Benyamin, hingga akhirnya ia memenangkan kejuaraan kelas berat National Collegiate Athletic Association pada tahun 2000, ajang tersebut merupakan ajang bergengsi di tingkat anak kuliahan. Melihat penampilan dan juga sosok yang besar, namun memiliki gerakan yang lincah, salah satu mantan pegulat WWF, yang sekarang disebut WWE, yakni Gerald Briscoe, ia sangat terkesan, dan ingin menawari Brock Lesnar untuk gabung ke WWE. Saat Brock Lesnar memenangkan kejuaraan NCAA, saya melihat orang ini memiliki potensi yang bagus untuk jangka panjang. Melihat potensi mendapatkan uang yang banyak, akhirnya Brock Lesnar menandatangani kontrak untuk bergabung ke WWE. Namun, ia tidak langsung main di event resmi WWE, ia harus menjalani pertandingan latihan terlebih dahulu di Ohio Valley Wrestling. Di sana ia bermain tag team bersama teman sekamarnya terdahulu, yakni Shelton Benyamin. Mereka menamakan tim mereka, The Minnesota Stretching Crew, yang akhirnya membuahkan hasil juara tag team di Ohio Valley Wrestling. Akhirnya pada tahun 2002, Brock Lesnar mendapat kesempatan untuk bermain di ajang resmi WWE. Debut pertama, ia muncul menginterupsi sebuah pertandingan dan menghancurkan semua pegulat yang berada di ring. Di WWE ia memainkan sosok protagonis, arogan dan sombong namun sangat nurut dengan apa kata manajernya yakni, Paul Heyman. Karirnya naik cukup pesat di WWE, hingga beberapa bulan berselang dari debutnya, ia sudah merebut gelar kejuaraan dari The Rock pada usianya yang masih 25 tahun. Yang membuatnya menjadi orang termuda yang memegang gelar WWE, dan berhasil mengalahkan rekor The Rock sebelumnya. Kejadian yang paling tak terlupakan bagi para penggemar WWE, ialah ketika Brock Lesnar menghancurkan... Namun, pada tahun 2004 ia menjalani pertandingan terakhirnya, adalah saat dia berhadapan dengan Goldberg di Werestlemania 20. Setelah malam itu Lesnar resmi mengundurkan diri sebagai pegulat untuk bergabung dengan klub American Football Minnesota Viking pada tahun 2004. Selain gulat sebenarnya ia juga memiliki passion untuk bermain American Football. Di masa sekolah selain gulat ia juga ternyata aktif bermain American Football. Saat bermain American Football, badannya yang besar dan kuat sangat susah ditembus oleh lawan. Namun naas, karirnya sebagai American Football hanya sebentar, dia harus dipecat oleh timnya akibat perseteruannya dengan pemain Kansas City Chief, Damon Huard. Selepas dari itu, tampaknya jiwa seorang pegulat masih ada pada diri Brock Lesnar, namun ia tidak kembali ke WWE, tapi ke New Japan Pro Wrestling. Di sana ia sempat mendapat juara tag team bersama Shinsuke Nakamura. Namun lagi-lagi karirnya harus kandas dengan cepat, kali ini karena ada masalah dengan visa kerja yang tidak mencukupi, sehingga mengharuskannya kembali lagi ke Amerika. WWE tidak senang dengan keputusan Lesnar bergabung di gulat profesional Jepang, karena dalam kontrak, Brock Lesnar tidak boleh bergabung dengan perusahaan sport entertainment manapun sebelum Juni 2010. Namun kemunculannya di New Japan Pro Wrestling membuat pertikaian pada klausa tersebut dan kedua pihak bertemu di meja hijau. Hal tersebut membuat stres Brock Lesnar, hingga ia membuat tato pedang pada bagian depan badannya. Ia menjelaskan secara singkat bahwa tato itu adalah tanda ia memiliki masa stres tinggi dalam hidupnya, dia menjelaskan dan mengatakan bahwa hidupnya seperti memegang sebuah pedang tepat menusuk ke lehernya. Dan bagi dirinya tato tersebut adalah tanda bagi dirinya agar dirinya tidak lagi masuk dalam masa kelam yang dulu ia alami. Merasa bosan dengan pertarungan settingan yang ada pada dunia gulat entertainment, ia ingin mencoba pertarungan sesungguhnya. Ia memutuskan untuk mengeluti dunia MMA profesional. Tahun 2007 ia menjalani pertandingan pertamanya melawan petarung asal Korea Min Soo Kim. Ia hanya memerlukan satu ronde untuk mengatasi perlawanan Min Soo Kim dan menang TKO. Melihat penampilannya yang impresif dan sudah memiliki nama yang besar, bos UFC, Dana White, menyodorkan kontrak untuk bergabung ke UFC. Merasa pedi dengan penampilan pertamanya, Brock Lesnar pun akhirnya bergabung ke UFC pada tahun 2008. Kemenangan perdana mawan Min Soo Kim terlalu mencuatkan rasa percaya dirinya. Hingga ketika menjalani debut pertarungannya di UFC pada 2008 melawan Frank Mir, Brock Lesnar mendapat pelajaran berharga. Bahwa kelengahan sedikitpun di UFC bisa membuat dirinya kalah meskipun ia mendominasi pertandingan. Bukan Brock Lesnar namanya, apabila karena kekalahan tersebut ia langsung menyerah mengundurkan diri. Di pertandingan keduanya, ia menang melawan Heat Herring dengan Anonymous Decision. Hingga akhirnya ia berkesempatan untuk merebut sabuk gelar juara kelas berat melawan Randy Kotur, yang merupakan seorang mantan militer. Dominasi Lesnar telah nampak sejak Bell dimulainya pertandingan dibunyikan, hingga akhirnya pada ronde 2, Kotur nampak kelelahan, sehingga Brock Lesnar memanfaatkan momen tersebut dengan memberikan pukulan hook. Serangannya itu membuat Kotur terjatuh, di mana Lesnar sendiri langsung memberikan pukulan bertubi-tubi ke arah lawannya, hingga wasit memberhentikan pertandingan. Dengan hal tersebut menjadikan Brock Lesnar, satu-satunya pemain WWE yang memiliki sabuk juara di UFC. Banyak yang menilai gaya bertarung dari Brock Lesnar sangat membosankan, gaya bertarung Lesnar di ajang UFC adalah dengan menjatuhkan lawannya dengan menyeruduk lawannya hingga jatuh, kemudian menghujani lawan yang ada di bawah dengan pukulan bertubi-tubi sampai sang lawan menyerah. Namun gaya pertarungan tersebut sangat efektif untuk Brock Lesnar sehingga ia semakin dominan di ajang UFC, termasuk memenangkan rematch melawan Frank Mir. Namun akhirnya ia harus kehilangan juara pada tahun 2010. Pada pertandingan ini Brock Lesnar benar-benar tak berkutik di hadapan Chain Vela's Quest. Brock Lesnar dibuat tak berkutik, dan dihajar habis-habisan hingga ia akhirnya kao. Setelah dari kekalahan ini, performa Brock Lesnar langsung menurun. Di pertandingan selanjutnya ia kembali menelan kekalahan, yakni oleh Alistair Oferim, dengan kao juga seperti sebelumnya. Masih penasaran, pada tahun 2016 ia kembali bertanding lagi di Octagon, untuk melawan Mark Hunt. Meskipun kali ini Brock dapat memenangi pertandingan dan dianggap publik bakal kembali mendominasi UFC, naas ternyata ia ketahuan menggunakan doping pada pertandingan tersebut, dan dinyatakan diskualifikasi setelahnya dan dilarang untuk bertanding di ajang MMA. Karena hal tersebut, ia akhirnya kembali ke tempat di mana ia besar, yakni WWE. Akhirnya pada tahun 2019, Brock Lesnar mengatakan sepenuhnya pensiun dari UFC dan MMA secara keseluruhan. Meskipun dalam sepanjang karirnya di UFC hanya menjalani delapan pertandingan saja, dengan nama besar yang ia miliki, hal tersebut menjadikannya petarung dengan pendapatan terbanyak pada masa itu. Total pendapatan yang didapat Lesnar dalam delapan pertandingan saja, mencapai 5.125.000 dolar Amerika Serikat atau setara 71 miliar pada saat itu. Saat ini saya seorang pejuang tua, jadi saya harus membuat sebuah keputusan yang lebih cerdas. Saya memilih bersama WWE karena saya serasa seperti, bekerja part-time namun mendapatkan bayaran full-time, ucap Lesnar mengungkapkan alasannya pensiun dari UFC. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel Terpedia.